selamat menikmati selamat menikmati silahkan diambil gambarnya teman-teman kalian sesuai janji Allah doa orang teraniaya dimakbul oleh yang kuasa seperti yang terjadi pada Lesti dan Bilar belum tiba di tanah air kini Rizky Bilar sudah mengenakan baju orang guys ya tapi bukan baju shopee guys Rizky Bilar sudah resmi ditahan untuk 20 hari ke depan tentu banyak hal yang menarik penampakan Rizky Bilar awal-awal ditahan ini guys oke pertanyaannya apa ini saya diminta untuk mendampingi Rizky dengan status tersangkanya seperti apa bang sekarang ini bang ada apakah ada penahanan ya belum pada waktunya lah tentu kita ajukan segera permohonan penanggungan penahanan kita tunggulah satu hari dua hari ya untuk kondisi Rizky Bilar sendiri di dalam sepertinya pertih sekali dan kita minta supaya dipindah dulu sementara ada pertanyaan ada berapa pertanyaan itu rahasia bang bang apa gimana bang apa tuh apakah gimana kalian kalau ini disini bang kelihatannya begitu ya saya datang kami kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai itu yang dicatat ya di dalam pembelaan kami selalu menekahkan perdamaian cukup ya berarti bila kita damai bang pertimbangannya apa saya balikkan sama kalian apakah kita harus mendamaikan orang atau bikin orang menjadi ribut kan punya jawaban sendiri ya oke bang kenapa ada perpindahan kenapa ada perpindahan kok tahu perpindahan makanya pertanyaannya apakah bekerja sama sama yang lain berarti satu tim ya selamat menikmati saya memiliki lebih dari dua bukti dan sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka kemudian rencana dina bandit dari penyidik adalah malam hari ini juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara monofiski sebagai tersangka sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan hak jawab ada di saudara R untuk pertanyaan Al-Fatihah 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 Al-Fatihah